Assalamualaikum Wr. Wb Teman-teman Youtube Hari ini tanggal 11 Agustus 2020 Tepatnya pada pagi hari Sekitar pukul 6 pagi Di Jakarta Tepatnya di Masih di area Tamrin City Saya kebetulan nginap disini Di Hotel Liberty Dan pagi ini Saya mau jalan-jalan Di sekitaran hotel Kebetulan Di sekitaran hotel ini Dekat dengan Pinggir jalan Dan ini teman-teman bisa lihat Ini masih ingat kan Ini Salah satu Bank UOB Yang sempat viral Pada waktu itu karena Ada Kejadian banjir Pada waktu itu kemudian Ada yang meninggal Kalau tidak salah Nah ini bank UOB Dan di Bagang saya Teman-teman bisa lihat Banyak Warga Jakarta Yang sudah beraktifitas Pagi hari Baik itu yang berolahraga Maupun yang berangkat kerja Nah Di sini saya Menglihat banyak sekali Banyak sekali Kemajuan Karena saya pernah Tinggal Tidak jauh dari tempat ini Kemudian Boleh dibilang Setiap bulan itu Ada Sekali datang Untuk Berolahraga Karena memang Di jalur sini itu Masih masuk Jalur Car free day Atau jalur Bebas Kendaraan Jadi setiap minggu Ada kegiatan Olahraga Bagi warga Jakarta Dan sekitarnya Nah seperti ini Luar biasa Kemajuan Jakarta Sekarang ya Dan disini ada Ada Saya lihat disini ada sepeda Kita baca dulu ya Baca Baca Jadi disitu Ada keterangannya Bisa teman-teman baca Ayo goes Buka gemboknya Dan goes Dengan hati-hati Utamakan keselamatan Unduh aplikasi goes Di playstore Kemudian Setelah berhasil login Segera top up Saldo goes Pada aplikasi Untuk membuka gembok sepeda Pindai QR code Pada unit goes Untuk membuka gembok Dan mulai berkendara Setelah selesai berkendara Parkir di zona Parkir goes Yang tersedia Sedahkan kunci gembok Secara manual Tekan Lalu putar ke bawah Scan QR code Di tempat parkir sepeda goes Untuk mengakhir perjalanan Wah Ini canggih ya Jadi ini tersedia Sepeda Sepeda Yang bisa Bisa teman-teman Gunakan sepeda ini Untuk goes Ya dengan cara itu tadi Jadi sekarang canggih ya Tersedia sepeda Di tempat umum Tanpa harus Susah untuk Mencari sepeda Dengan syarat Dan ketentuan Seperti yang tadi Nah Karena saya masih Di pinggir Nanti saya mau Jebrang ke Apa Agak ke tengah Oke Kita jebrang Karena kendalanya Masih sepi Langsung aja Kita jebrang Nah seperti ini Tempat jebrangannya Tuh teman-teman bisa lihat ya Tuh teman-teman bisa lihat ya Bersih Nah Tuh tempat Tempat Perjalan kaki Dan Sekarang saya sudah Jebrang Disini Ada taman kecil Sekitar disini ada taman kecil Tempat jalan-jalan Tempat santai Terus Ya Ini sekitaran Sekitaran jalur utama Banyak sekali Tempat santai Dan Menariknya Di taman ini Ada tempat duduk Nih Disini Tersedia tempat duduk Tempat duduk Jadi bebas Yang penting Jaga kebersihan Ini Ini apa ya Ini Ini jalur Ini jalur penyebrangan Rasanya Oh ini ada Ada keterangannya Duku atas Nah itu Jadi tempat penyebrangan Ternyata Di sekitaran taman ini Ada air Ada air siap minum Canggih ya Ada air siap minum Ini teman-teman Bisa baca Air Siap minum Drinking Content Oh Dinan aktifkan sementara Jadi dinan aktifkan sementara Di non aktifkan sementara Oke Saya Tidak usah sentuh ya Jadi cukup Kita baca Ini apa lagi nih Oh ini ada Ada keterangan Titik kumpul Kita cari tempat yang lain Kira-kira Dimana lagi yang Perlu saya Sharingkan Atau Bagikan informasinya pada pagi hari ini Di sekitaran Hotel Liberty Tempat saya Nginap Selain Hotel Liberty Sebetulnya Banyak ya hotel sekitar sini Cuma Ya Mungkin lain kali aja Saya ini Mungkin lain kali Saya akan sharingkan Kalau misalnya Nginap Di hotel tersebut Sekalian promosi Kalau misalnya Saya Nggak nginap Yaudah Biarin aja dulu Sekarang Saya bergeser Ke tempat lain Yang Kira-kira Bisa ditempati Untuk santai Itu dimana Kira-kira Sekarang Sekarang saya sudah Lebih ke tengah Lebih ke tengah Di jalur utama Jalan Sekitaran Tamrin Dan Sederman Nah Di belakang itu Di belakang Di belakang sini Itu Buntaran Hotel Indonesia Jadi ada patung Bundaran Hotel Indonesia Ini 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 merupakan Jalur Tempat Hari Bebas kendaraan Ketika hari minggu Nah karena saya Sekarang Di Jakarta Bukan hari minggu Jadi saya belum Tahu apakah Hari Bebas kendaraan Apakah Freedia ini Masih Berlaku Di masa Pandemi Covid ini Nah itu yang Di belakang Kemudian yang Berlawanan Arahnya Nah Seperti ini Jadi di Di pinggir jalan itu Ada Di pinggir jalan itu Ada Pembatas Khusus untuk Pesepeda Tadi Teman-teman Barusan lihat kan Ada sepeda melintas Nah ini lagi tuh Jadi ada Pesepeda Dan luar biasa ya Pesepeda ini Pagi-pagi Semangatnya Semangatnya Sangat tinggi Untuk Berolahraga Nah Teman-teman Teman-teman juga bisa lihat Ada bus Ada bus Nah ini yang dibilang Busway Busway Ada busway Nah kalau untuk Di jalur sini tuh Saya tidak lihat Ada Apa namanya Ada Jalur Busway Tapi Jalur buswaynya itu Jalur buswaynya itu Gabung Dia gabung Kalau sekitaran sini tuh Jalur buswaynya gabung Dengan Kendaraan umum Atau kendaraan pribadi Nah Tuh Kan Wah ada lagi bus Jadi Saya juga Apa namanya Sedikit terkejut ya Di Sekitaran Sekitaran Jalur ini Sudah Sudah tidak terlihat lagi Bus-bus tuang Seperti Waktu saya datang dulu Tahun 2004 Pertama kali ke Jakarta Ini pertama kali ke Jakarta Oh disana rupanya Ada busway Tuh Jalur khususnya Ada Transjakarta Oh jadi ada Jadi ada Jalur khusus Transjakarta Mungkin yang lewat Tadi disini itu Bus umum Nah ini Pespeda luar biasa Wah Rame ya Nah gitu teman-teman ya Sering saya pagi ini Intinya Seperti inilah kondisi Jakarta Secara real Di pagi hari Pada hari kerja Pagi-pagi sudah rame Kendaraan ya Kendaraan roda 4 Kemudian Sepeda Motor Dari tadi saya Tidak melihat ada Lewat Semacam bentor Bentor Kemudian Becak ya Sudah tidak ada Becak sudah tidak ada Becak sudah tidak ada Yang ada itu Mobil pribadi Kijang Sedan Kemudian Taksi Ada juga Bus Bus Dan Nah ini kita lihat Ada Ada Bapak-bapak lagi Membersihkan jalan Lagi nyapu Lagi nyapu Ya Mudah-mudahan Bapak ini selalu sehat ya Karena Dari tangannya Sehingga Jalan di sekitaran ini tuh Jalan sekitaran ini tuh Bersih Jadi teman-teman Merasakan nyaman Untuk jalan Sekitar sini Oke Kita jalan lagi Jalan kita bergeser Ya seperti Teman-teman ya Jakarta sekarang Untuk gedung-gedungnya Ya Gedung-gedungnya Semakin banyak Yang tinggi Kemudian Yang terpenting itu Bukan gedung-gedungnya Tapi di bawah gedung Di bawah gedung Karena yang Banyak Dinikmati oleh warga itu Adalah Suasana Yang di bawah gedung Suasana di bawah gedung Tempat jalan Ya kan Tempat santai Terus Tempat berolahraga Dan memang Itu yang harusnya Diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Maupun Maupun Pemerintah kotanya sendiri Nah Seperti kita lihat Ini ada Ibu Hajar Ya Ini Ibu Hajar Lagi menikmati Olahraga pagi-pagi Masya Allah ya Kelihatan dari fisik Beliau ini sudah Boleh dibilang Usianya ya Kalau saya Lihat Perkirakan Itu di atas Di atas 60 tahun Tapi Alhamdulillah Masih sehat ya Nah Sekitaran Ini saya Mengarah ke sekitaran Sudirman Jadi Di sana itu Di sana itu ada Patung Sudirman Ada patung General Sudirman Ada patung General Sudirman Dan Apa lagi ya Kira-kira ya Teman-teman ya Yang mau saya Bagikan pada pagi hari ini Oh iya Saya lupa tadi Menyinggung soal bunga Nah Bisa teman-teman Lihat disini Bunganya itu Subur ya Bunganya itu Subur Kelihatan dari Warna daunnya Warna daunnya itu Hijau ya Warna daunnya hijau Kemudian segar Begitu juga yang Arah ke Arah dari Sudirman ini Arah dari Sudirman Menuju ke Tamrin City ini Ini bunganya itu Hijau Segar ya Bunganya segar Kemudian Nah Pohon-pohonnya itu Seperti ini Di atas pohonnya Saya lupa Nama pohonnya Di pohon apa Tapi ini Tertata dengan rapi Banyak Di sekitar ini Jadi Sepanjang jalan Trotoar ini Ditanami pohon Dan ini juga Ada lagi Ini ada Warna Nah Nah karena saya ini Kurang familiar Dengan bunga-bunga Atau kembang Saya hanya Melihatkan Videonya Visualnya Nanti teman-teman Sendiri yang bisa Menilai Apalagi yang Paham soal bunga Nah Banyak sekali bunga Dan memang Ditanam khusus ya Ini bukan Tanaman liar Yang tumbuh dengan sendirinya Tapi ditanam Karena Jaraknya itu Jaraknya itu Tertata dengan Bagus Dengan baik Nah Apalagi kira-kira Teman-teman Yang perlu saya Bagikan informasinya Pada pagi hari ini Oh iya Satu lagi Satu lagi Kalau di seberang sana Itu banyak Ini Banyak Pohon Di belakang sana Yang Apa namanya Saya lihat itu Agak Agak kurus ya Agak kurus Tapi di sebelahnya Lagi sana Yang arah ke Arah kesedirungan Di sebelah jalan sana Arah kesedirungan Terlihat seluruh Nah Oke Mungkin cukup sekian Saya Sudahin Sharing informasinya Pada pagi hari ini Dan saya kembali Ke Taman Kecil Di sekitaran Saya Datang tadi Ketika dari Lobby hotel Nah Ini juga Disediakan jalan Ini khusus Khusus Jalan kaki Dan Kita kemana lagi nih Mungkin cukup ya Teman-temannya Untuk sekitaran ini Sekitaran hotel Liberty Misalnya teman-teman Sedang berkunjung ke Jakarta Kebetulan Mencari hotel yang dekat dengan jalan Dekat dengan jalan Dan Ada tempat olahraganya Tempat santainya ya Sekitaran ini Boleh dibilang Lumayan lah ya Asal Teman-teman Kalau misalnya datang Di masa COVID ini Tetap gunakan masker Kalau bisa Gunakan kaca pelindung Karena Saya Mengamati dari tadi Debu ini ya Debu Ya debu Debu halus ini ya Ini lumayan Lumayan Debu halus sekitar disini Karena Teman-teman bisa lihat sendiri Seperti apa tadi Kepadatan kendaraan Kepadatan kendaraan itu Cukup tinggi Dan kendaraannya juga Tidak berhenti ya Tidak berhenti Selalu ada Nah Sehingga apa Debunya itu Selama Debu halusnya itu Debu halusnya Bisa teman-teman coba Tanpa menggunakan Kaca mata Nanti Apalagi yang matanya sensitif Saya Meyakini Teman-teman akan Mengalami gatal-gatal Kena Kemasukan debu Nah itu dia Oke Sudah dulu teman-teman ya Sharingnya pada Pahagi hari ini Semoga teman-teman Sehat selalu Dan Jangan lupa selalu berdoa Saat memulai aktivitas Semoga Sehat selalu Aktivitasnya dilencarkan Dan Rezekinya Ditambah Ya Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh